Feng Wu Chen mengantar Qi Yu Yuanzhan yang terluka parah ke kelompok tentara bayaran jahat darah setelah masalah Akademi Jiwa Suci diselesaikan. Lu Tian Chen dan Tang Yun San telah meminum ramuan penyembuhan dan memulihkan sebagian besar luka mereka, jadi mereka mengikutinya. Selain itu, ada sekelompok praktisi di belakang Feng Wu Chen. Grupnya sangat besar, tetapi orang-orang ini tidak berlatih di Sumi Abis, jadi mereka ikut menonton pertunjukan. Gunung Serigala Surgawi terletak di sebelah timur Sumi Abis. Gunung Serigala Surgawi adalah gunung yang berdiri sendiri, dan kelompok tentara bayaran jahat darah dibangun di puncak gunung tersebut. Istana itu megah dan tidak kalah dengan istana kekuatan besar. Namun, Feng Wu Chen dan yang lainnya merasa aneh karena tidak ada tanda-tanda kelompok tentara bayaran jahat darah di jalan pegunungan. Yang lebih aneh lagi adalah hanya ada beberapa tentara bayaran di istana kelompok tentara bayaran jahat darah. Yang lainnya sudah pergi. Setidaknya ada ribuan orang di kelompok tentara bayaran jahat darah. Bagaimana bisa begitu sepi? Aku bahkan tidak bisa merasakan aura orang kuat. Kemana mereka semua pergi? Tang Yun San mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Itu sangat aneh. Kelompok tentara bayaran jahat darah keluar dengan kekuatan penuh. Mungkinkah? Oh tidak. Lu Tian Chen mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Tapi ketika dia memikirkan hal terakhir, wajahnya tiba-tiba berubah. Komandan kedua, apakah maksudmu mereka pergi ke kelompok tentara bayaran condor? Tang Yun San bertanya dengan kaget. Dia tidak berani memikirkannya. Ya, ayo kembali. Lu Tian Chen sangat cemas dan khawatir. Tidak. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya mencium ramuan pencari kegelapan. Itu dapat menyembunyikan aura para praktisi. Wah. Saat Feng Wu Chen selesai berbicara, ledakan keras terdengar. Sinar energi biru setebal ember melonjak ke langit dari istana kelompok tentara bayaran jahat darah dan langsung mengenai Feng Wu Chen. Bang. Feng Wu Chen merasakannya dan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Dengan keras, kekuatan sombong langsung menghancurkan berkas cahaya itu. Pohon anggur kuno. Kekuatan alam surga tingkat ketiga. Feng Wu Chen sedikit terkejut. Ye Tianwei mengerutkan kening dan berkata, Hati-hati, ada penyergapan. Desir, desir. Detik berikutnya, ratusan dentuman sonic yang kuat terdengar dari segala arah gunung Sirius. Ratusan kolom cahaya Tian yang berisi kekuatan alam surga tingkat ketiga meledak. Pemandangan itu spektakuler dan megah. Hati-hati, ini adalah pohon anggur kuno, lebih keras dari batu. Feng Wu Chen buru-buru memperingatkan, pada saat yang sama, dia mendesak esensi sejatinya, siap melawan. Haha, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Pada saat ini, tawa arogan tiba-tiba datang dari balik gunung Serigala Surgawi. Aura yang sangat melonjak menyebar. Pemimpin kelompok tentara bayaran jahat darah, Jiang Leng Yue. Ketika banyak kultifator yang datang untuk menonton mendengar tawa arogan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka semua mundur ketakutan, tidak berani mendekati istana kelompok tentara bayaran jahat darah. Jiang Leng Yue, Lu Tian Chen mengerutkan kening. Pemimpin, selamatkan aku. Kiyu Yuan Xian berteriak panik. Boom-boom. Berdengung. Dengan lambayan tangannya, Feng Wu Chen memadatkan perisai energi emas besar untuk melindungi mereka. Ratusan pohon anggur kuno yang menakutkan dengan ganasnya membombardir gunung Sirius. Ledakan itu bergema melalui gunung Sirius. Gelombang energi mengerikan bergulung satu demi satu. Sayangnya, kekuatan alam surga tingkat ketiga tidak cukup untuk menghancurkan perisai energi yang dipadatkan oleh Feng Wu Chen. Alam surga tingkat kelima, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Suara berat Jiang Leng Yue terdengar sekali lagi, pemimpin ketiga telah pergi begitu lama, namun dia masih belum kembali. Terlebih lagi, dia hanya berurusan dengan Lu Tian Chen dan Tang Yun San. Pemimpin ini sudah menduga bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Saat berbicara, seorang pria parubaya melintas dan muncul di langit di atas istana. Aura yang sangat agung menyebar. Dilihat dari aura mengerikan ini, budidaya pria ini berada di alam surga tingkat ketujuh. Sungguh tak terduga bagi seorang pria di alam surga tingkat ketujuh untuk menjadi pemimpin kelompok tentara bayaran. Pria itu adalah Jiang Leng Yue, pemimpin kelompok tentara bayaran jahat darah. Pemimpin, selamatkan aku, Qiyu Yuan Shen berkata dengan penuh semangat. Dia akhirnya melihat harapan. Jangan khawatir, tetua ketiga. Kamu tidak akan mati, Jiang Leng Yue berkata dengan percaya diri. Jiang Leng Yue memang percaya diri. Sebagai pemimpin, budidayanya sangat tinggi. Apalagi ada dua wanita yang disandera. Feng Wu Chen dan yang lainnya tidak akan membunuh Qiyu Yuan Shen dengan mudah. Nak, aku sudah memasang jaring yang tidak bisa dihindari di Gunung Sirius. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya kamu lepaskan pemimpin ketiga. Kalau tidak, aku akan pastikan kamu tidak pernah kembali. Jiang Leng Yue mengancam dengan tatapan yang sangat arogan. Mereka menggunakan ramuan penetrasi gelap untuk menyembunyikan aura mereka. Kelompok tentara bayaran jahat darah semuanya berada di dekat Gunung Sirius. Semuanya, berhati-hatilah. Mungkin ada lebih banyak pohon anggur kuno itu. Ye Tian Wei mengerutkan kening dan tampak berwibawa. Aku benar-benar ingin memanggil kerap nyihir bermata tiga dan menggigit mereka semua sampai mati. Liu Qingyang berkata dengan sengit. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya. Menatap Jiang Leng Yue dengan acu tak acu, Feng Wu Chen berkata, Karena kamu ingin melepaskan mereka, kamu harus melepaskan orang-orang kami juga. Tidak masalah. Biarpun aku melepaskan mereka, kalian tetap akan kabur. Jiang Leng Yue mencibir. Dia kemudian melambaikan tangannya dan beberapa tentara bayaran membawa keluar Yun Yun dan Kian Kian yang terluka dan terbang ke langit. Pemimpin kedua, kakak Tang. Yun Yun dan Kian Kian berteriak panik. Melihat kedua wanita itu selamat dan sehat, Lu Tian Chen dan Tang Yun San akhirnya merasa lega. Bocah, kamu punya nyali. Kamu berani melawan kelompok tentara bayaran jahat darahku. Kuharap kamu tidak menyesalinya. Biarkan mereka pergi bersama. Jiang Leng Yue mencibir. Dia kemudian melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada tentara bayaran untuk melepaskan mereka. Kakak Tang, pergi dan bawa mereka kembali. Feng Wu Chen berkata dan perlahan melepaskan tangannya. Kiu Yuan Shan segera bergegas keluar, tampak seolah-olah dia khawatir Feng Wu Chen akan berkomplot melawannya. Tang Yun San segera berlari keluar. Kiu Yuan Shan terluka parah dan dia tidak takut Kiu Yuan Shan akan melakukan trik apapun. Kiu Yuan Shan terluka parah dan bukan tandingan Tang Yun San. Namun, saat dia bergegas keluar, Kiu Yuan Shan mengeluarkan botol giok dan melemparkannya ke udara. Bintik-bintik cahaya berwarna-warni melayang keluar. Hati-hati, Feng Wu Chen memperingatkan. Sayangnya, sudah terlambat. Yun Yun dan Kian Kian terluka parah. Sudah cukup bagus sehingga mereka bisa melayang di udara. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghindari titik cahaya. Bubuk racun kemalangan. Ekspresi Lu Tian Chen berubah. Tidak baik, ekspresi Tang Yun San berubah saat dia melihat titik cahaya berwarna-warni. Dia panik, tapi dia tidak peduli. Dia segera membawa kedua wanita itu kembali. Huff, bersenang-senanglah. Kiu Yuan Shan mencibir. Bubuk racun kemalangan. Banyak kultifator di kejauhan gemetar. Jelas sekali, mereka tahu betapa mengerikannya bubuk racun kemalangan itu. Ah, mataku. Tang Yun San menutup matanya dan berteriak. Sesaat kemudian, darah mengalir dari matanya. Ah, Yun Yun dan Kian Kian tidak tahan dan berteriak. Bintik-bintik cahaya di tubuh mereka mulai merusak daging mereka. 792 Bubuk racun dum sangat beracun. Bahkan seorang pejuang alam surga pun tidak dapat menahannya. Lutian Chen panik, belum lagi mata Tang Yun San diracuni. Lan Yue, cepat. Feng Wu Chen berkata dengan tergesa-gesa. Dia segera mengaktifkan vitalitas aslinya untuk mengendalikan penyebaran racun di tubuh mereka. Lan Yue buru-buru mengaktifkan kekuatan suku elf. Lingkaran cahaya biru muda menyelimuti mereka bertiga dan menyembuhkan mereka. King Ching, beri mereka ramuan penyembuh. Feng Wu Chen berkata dengan serius. Bubuk racun dum sangat rumit. Dengan budidaya Feng Wu Chen, dia hampir tidak bisa mengendalikan penyebaran racun untuk sementara. Racun dari bubuk racun dum sangat berlebihan. Saya hanya bisa mengendalikan penyebaran racunnya untuk sementara. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat racun yang begitu mengerikan. Lan Yue kemudian berkata, Saya hanya bisa menyembuhkan mereka. Saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap racun itu. Itu bukan racun biasa. Saudara Lu, apakah bubuk racun dum ini? Ini sangat buruk. Liu Qingyang bertanya dengan ngeri. Lu Tian Chen menjawab dengan cemas. Bubuk racun kemalangan diciptakan oleh pemimpin kedua kelompok tentara bayaran jahat darah. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkannya. Mereka memiliki bubuk racun kemalangan. Mari kita kembali dulu, untuk berjaga-jaga. Tanpa penawar dari patua, tidak ada yang bisa menyembuhkan bubuk racun dum. Sebuah suara tua datang dari istana. He he, jangan khawatir. Jika mereka tidak bisa menyelamatkan Anda, Anda juga tidak akan hidup. Anda tidak bisa lari. Beraninya kamu membobol kelompok tentara bayaran jahat darah. Kamu benar-benar ceroboh. Jiang Leng Yue mencibir. Kamu tidak bisa menghentikan kami jika kami ingin pergi. Ye Tian Wei berkata dengan dingin. Dia sangat yakin akan hal ini. Oh, benar-benar. Jiang Leng Yue berkata dengan nada menghina. Kemudian dia melambaikan tangannya dan tentara bayaran kelompok tentara bayaran jahat darah yang sedang menyergap di sekitar gunung Sirius muncul satu demi satu. Jiang Leng Yue mencibir. Lihat. Pasukan kelompok tentara bayaran jahat darahku ada di mana-mana. Selama aku menahan bocah itu, siapa di antara kalian yang bisa melarikan diri? Ye Tian Wei, King Yang, pergilah dulu. Aku akan menghentikannya. Kakak Tang dan Yun Yun tidak bisa mengendalikan racunnya lama-lama. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Feng Wu Chen berkata dengan serius. Ya, Ye Tian Wei dengan hormat menerima perintah itu. Saudara Feng, kamu harus berhati-hati. Lu Tian Chen memperingatkan. Kakak Lu, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Feng Wu Chen tersenyum dan menatap Lu Tian Chen dengan pandangan meyakinkan. Pergi. Ye Tian Wei berteriak dan menggunakan teleportasi untuk membawa Lu Tian Chen dan yang lainnya pergi. Liu Qing Yang dan yang lainnya juga menggunakan teleportasi. Kamu ingin pergi? Ini tidak akan semudah itu. Apa menurutmu kelompok tentara bayaran jahat darahku bisa datang dan pergi sesukamu? Jiang Leng Yue dengan dingin berteriak. Wajahnya berubah suram dan matanya yang menyipit dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Desir. Desir. Dari segala arah gunung serigala surgawi, ratusan ledakan sonic yang kuat terdengar sekali lagi dalam upaya menghentikan Ye Tian Wei dan yang lainnya. Selain itu, lusinan atasan di atas alam surga tingkat ketujuh bergegas ke langit dengan seluruh kekuatan mereka secara agresif. Mereka adalah tulang punggung kelompok tentara bayaran jahat darah. Jika bangsaku ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikan mereka. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, tanpa sedikitpun niat untuk menghentikan mereka. Teror teleportasi bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang-orang ini. Seperti yang diharapkan. Ratusan pohon anggur kuno yang menakutkan dan puluhan pohon superior melesat ke langit. Sebelum mereka bisa mendekat, Ye Tian Wei dan yang lainnya sudah menghilang diam-diam. Sungguh sangat aneh dan ajaib. Pengepungan ketat kelompok tentara bayaran jahat darah tidak berarti apa-apa bagi Ye Tian Wei dan yang lainnya. Bagaimana mungkin, wajah bangga Jiang Leng Yue tiba-tiba membeku. Lusinan atasan tercengang dan tidak percaya. Mereka sangat cepat, tetapi dalam sekejap mata, lebih dari selusin orang menghilang ke udara dan tidak dapat dirasakan sama sekali. Gerakan tubuh yang mengerikan, semuanya menghilang. Mereka juga menggunakan gerakan tubuh ajaib yang sama tadi. Eksistensi macam apa kuil naga dari domain janji itu. Melihat Ye Tian Wei dan yang lainnya menggunakan gerakan tubuh yang menakutkan itu lagi, banyak praktisi yang menonton dari jauh terkejut lagi. Kamu beruntung hari ini. Aku pasti akan menghancurkan kelompok tentara bayaran jahat darahmu di masa depan. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Niat membunuh yang kuat melintas di mata gelapnya. Huh, apakah kamu pikir kamu bisa lolos? Jiang Leng Yue berteriak dengan keras. Wajahnya garang dan mematikan. Komandan, orang ini tidak lemah. Jangan ceroboh. Kiyu Yuan Xian buru-buru memperingatkan. Teror Feng Wuchen membuatnya merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Huh, Jiang Leng Yue tidak takut sama sekali. Dia sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Dilihat dari esensi asli Feng Wuchen, dia hanya berada di alam surga tingkat kelima. Jiang Leng Yue berada di alam surga tingkat ketujuh. Bagaimana dia bisa takut pada Feng Wuchen? Kalau mereka bisa lolos, kenapa saya tidak? Feng Wuchen menganggapnya lucu. Dia sama sekali tidak menganggap serius kelompok tentara bayaran jahat darah. Namun, Tang Yun San, Yun Yun, dan Kian Kian berada dalam bahaya besar saat ini. Kelompok tentara bayaran jahat darah tidak terburu-buru untuk menghancurkan mereka. Feng Wuchen harus kembali secepat mungkin. Racun dari Dumpo Ison Powder terlalu mengerikan. Feng Wuchen khawatir mereka bertiga tidak dapat menahannya. Ledakan. Berdengung. Aura yang sangat kejam muncul. Jiang Leng Yue menginjak tanah dan ledakan menggelegar terdengar. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh istana bergetar. Detik berikutnya, Jiang Leng Yue terangkat ke udara seperti roket. Kecepatannya sangat mengerikan. Meneguk. Melihat kekuatan Qi Jiang Leng Yue yang menakutkan, para praktisi di sekitarnya semua ketakutan. Namun, mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan Feng Wuchen karena mereka tahu betapa menakutkannya kekuatan Feng Wuchen. Bagaimana mungkin orang kuat yang bisa mengalahkan tetua ketiga klan yang takut pada Jiang Leng Yue? Karena kelompok tentara bayaran jahat darah terlalu merajalela, mereka tidak repot-repot memberi tahu Jiang Leng Yue. Huh, jika saya ingin pergi, Anda tidak bisa menghentikan saya. Feng Wuchen mencibir. Batas King Suan. Jiang Leng Yue khawatir Feng Wuchen juga akan menggunakan gerakan tubuh ajaib. Dia buru-buru berteriak. Batas hijau besar langsung menyelimuti gunung Sirius. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Jiang Leng Yue berteriak dengan marah. Dia tiba dalam sekejap dan mengarahkan telapak tangannya ke Feng Wuchen. Ledakan. Berdengung. Telapak tangan Jiang Leng Yue meledak, tapi mendarat di kehampaan. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu meledakkan lubang hitam pekat yang besar di kehampaan. Apa? Ekspresi Jiang Leng Yue berubah drastis setelah telapak tangannya meleset. Dia tidak percaya Feng Wuchen bisa menghindari serangannya. Jiang Leng Yue menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dalam hal kecepatan, dia sangat percaya diri. Namun, Feng Wuchen menghindari serangannya. Batasmu terlalu lemah. Kamu tidak bisa menjebakku. Tawa dingin Feng Wuchen tiba-tiba datang dari luar batas. Mendengar ini, Jiang Leng Yue tiba-tiba menoleh. Dia tidak tahu kapan Feng Wuchen telah tiba di perbatasan. Bang! Kaca! Feng Wuchen dengan ringan meninju. Dengan suara keras yang teredam, pesona Jiang Leng Yue hancur berkeping-keping dengan suara pecah. 793 Pesonamu tidak berarti apa-apa bagiku. Feng Wuchen berbalik untuk melihat Jiang Leng Yue yang kebingungan dan mencibir dengan jijik. Dia kemudian menghilang dalam sekejap. Jiang Leng Yue menatap kosong ke arah Feng Wuchen saat dia pergi. Lusinan seniman bela diri surga Rilem juga tertegun dan tidak bergerak. Dia benar-benar mematahkan pesona pemimpin kelompok. Seorang lelaki tua keluar dari istana, wajahnya penuh keterkejutan. Dia menggunakan keterampilan gerakan ajaib untuk melukaiku, kata Qi Yuan Shan dengan linglung. Dia mungkin bahkan tidak tahu apa yang dia katakan. Sejak pertempuran selesai, semua kultifator yang menyaksikannya pergi. Tidak ada yang berani tertinggal. Setelah meninggalkan kelompok tentara bayaran jahat darah, Feng Wuchen menggunakan giliran instannya untuk merasakan aura Liu Qingyang dan yang lainnya dan bergegas mendekat. Kelompok tentara bayaran elang ilahi terletak di kota elang ilahi di Tenggara Jurang Sumeru. Disebut kota elang ilahi karena kota ini dibangun oleh kelompok tentara bayaran elang ilahi. Kota elang ilahi berbeda dari kota-kota lain. Itu tidak besar. Selain kelompok tentara bayaran elang ilahi, ada banyak kultifator lepas dan kultifator biasa. Saat Feng Wuchen bergegas, Ye Tianwei dan yang lainnya juga tiba di kota elang ilahi. Kakak Feng melihat Feng Wuchen kembali, Liu Qingyang dengan cepat melambai. Saudara Feng, bagus sekali. Untung kamu baik-baik saja. Lu Tian Chen akhirnya santai. Bawa mereka kembali dulu. Kita harus memikirkan cara untuk mengeluarkan racun itu secepat mungkin, kata Feng Wuchen dengan serius. Kelompok itu menuju ke kota utama. Kakak Tang diracuni oleh bubuk racun kemalangan. Matanya, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang bisa menyembuhkan bubuk racun kemalangan. Nona Yunyun dan Nona Kian Kian juga diracun. Tanpa penawarnya, mereka tidak akan selamat. Kelompok tentara bayaran elang ilahi sangat khawatir. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain khawatir. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hallmaster, apakah kamu tidak mendapatkan penawarnya? Ye Tianwei bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya khawatir tidak ada cukup waktu. Bubuk racun kemalangan terlalu menakutkan. Terlebih lagi, mata kakak Tang diracuni. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Jika tidak, kakak Tang mungkin akan tidak dapat melihat selama sisa hidupnya. Waktu sangat penting, dan situasinya kritis. Feng Wuchen tidak punya waktu untuk mengambil penawarnya. Di dalam ola kota utama, Feng Wuchen dengan hati-hati memeriksa situasi kelompok tiga orang Tang Yun San, dan ekspresinya sangat serius. Komandan resimen bergegas segera setelah dia mengetahuinya. Lu Jie, pemimpin kelompok tentara bayaran condor, memiliki budidaya alam surga tingkat kelima. Dia adalah prajurit terkuat di kota elang ilahi. Namun, lukanya belum pulih sepenuhnya, dan wajahnya masih pucat. Lu Jie mengenakan baju besi lembut berwarna hitam dan memiliki mahkota emas di kepalanya. Dia memiliki kesan seorang kapten. Kakak kedua, apa yang terjadi? Lu Jie bertanya dengan cemas sambil bergegas memasuki aula. Lu Tian Chen kemudian memberitahu Lu Jie apa yang terjadi. Baru pada saat itulah Lu Jie mengetahui bahwa Tang Yun San dan dua orang lainnya telah diracuni oleh bubuk racun kemalangan. Bubuk racun kemalangan. Wajah Lu Jie sangat muram. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, bajingan sialan. Kali ini, semuanya berkat saudara Feng dan yang lainnya. Kalau tidak, kita semua akan mati. Lu Tian Chen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Pada saat yang sama, dia diam-diam bersuka cita karena dia telah dengan baik hati membantu Feng Wu Chen dan yang lainnya di pintu masuk. Saudara Feng, terima kasih telah menyelamatkan kami. Lu Jie buru-buru menangkupkan tinjunya dan berterima kasih pada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saudara He Kuang juga membantu kami. Hal terpenting saat ini adalah menemukan cara untuk mendetoksifikasi racun tersebut, kata Miao King Ching. Lu Jie buru-buru memeriksanya, tapi setelah sekilas, wajahnya menjadi lebih suram. Jelas sekali bahwa racunnya sangat dalam, tetapi untuk sementara dapat dikendalikan. Saudara Feng, apakah kamu punya cara? Lu Jie bertanya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki cara untuk mengatasi bubuk racun kemalangan. Belum. Aku perlu memahami bubuk racun kemalangan sebelum memikirkan caranya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Feng Wu Chen awalnya berencana menggunakan api hitam untuk melahap racunnya. Bagaimanapun, api hitam bisa melahap apa saja. Namun, racun dari bubuk racun kemalangan ada di mata atau sudah meresap ke dalam daging. Tang Yun San dan yang lainnya tidak dapat menahan api hitam. Saudara Feng, bisakah mataku diselamatkan? Tang Yun San menahan rasa sakitnya dan bertanya. Dia merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pemimpin, saya tidak ingin hidup lagi. Dagingku membusuk. Saya tidak tahan lagi, kata Yun Yun dengan sangat ketakutan. Dia tidak berani melihat dagingnya yang membusuk. Dia sudah putus asa. Yun Yun, jangan khawatir. Pasti ada jalan, Lu Tian Chen menghibur. Melihat daging kedua wanita yang membusuk, jantungnya berdarah. Tuan, saya hanya bisa mengendalikan luka mereka agar tidak bertambah parah. Lan Yue memandang Feng Wu Chen. Bubuk racun kemalangan sangat korosif. Lan Yue hanya bisa memastikan luka busuk mereka tidak bertambah parah. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, sudah cukup. Saya akan mengendalikan penyebaran racunnya. Feng Wu Chen menyalurkan kekuatan penghancur dunia ke dalam tubuh ketiganya, menggunakan energi primordial untuk menekan racun secara paksa. Energi biasa tidak akan mampu menekannya. Untungnya, energi primordialnya cukup kejam. Feng Wu Chen menghela napas lega. Sebelumnya, dia hanya bisa menekan racunnya. Sekarang dia memiliki energi primordial, dia dapat sepenuhnya mengendalikan racunnya. Energi yang sangat kuat. Ini jauh lebih kuat dari energi primordial. Mungkinkah ini energi primordial yang legendaris? Hati Lu Jie bergetar. Saya tidak menyangka Saudara Feng memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda. Karena dia dapat melarikan diri dari tangan Jiang Leng Yue, basis kultifasinya seharusnya cukup untuk melawan Jiang Leng Yue. Lu Tian Chen juga sangat terkejut. Saudara Feng, bagaimana kabarnya? Lu Tian Chen bertanya dengan cemas. Racunnya sudah terkendali. Namun, kita hanya punya waktu paling lama tiga hari. Dalam tiga hari, kita harus mendapatkan penawarnya. Feng Wu Chen tersenyum. Selama racunnya terkendali, semuanya akan mudah. Besar, besar. Lu Tian Chen benar-benar lega. Masih ada waktu tiga hari. Racunnya sudah terkendali. Mataku tidak sakit lagi. Tang Yun San tiba-tiba berseru kegirangan. Dia melihat harapan. Saudara Feng, bisakah kita benar-benar diselamatkan? Yun Yun dan Kian Kian bertanya dengan cemas. Tatapan mereka dipenuhi dengan antisipasi saat mereka melihat ke arah Feng Wu Chen. Tentu saja, selama kita mendapatkan penawarnya, kita pasti akan selamat. Feng Wu Chen menjawab dengan pasti. Hanya pemimpin kedua dari kelompok tentara bayaran jahat darah yang memiliki penawar untuk bubuk racun kemalangan. Bajingan tua itu adalah seorang alkemis yang berspesialisasi dalam membuat bubuk racun. Aku khawatir tidak akan mudah untuk mendapatkan penawarnya. Lu Jie mengerutkan kening. Mendengar perkataan Lu Jie, Tang Yun San dan Yun Yun yang baru saja melihat harapan langsung kecewa. Ketika mereka memikirkan kekuatan Jiang Leng Yue yang menakutkan, mereka tidak menyangka Feng Wu Chen bisa mendapatkan penawarnya. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Kian Kian bertanya dengan cemas. Dia sangat cemas hingga air mata mengalir di wajahnya. 794. Bunga roh ungu yang penuh harapan. Lu Jie dan Lu Tian Chen sedikit mengernyit. Mereka belum pernah melihatnya atau bahkan mendengarnya. Bunga semangat ungu harapan adalah ramuan yang sangat istimewa. Dapat menyembuhkan ratusan racun, Ye Tian Wei menjelaskan. Lu Jie tersenyum pahit dan berkata, tapi kami belum pernah mendengarnya. Terlebih lagi, tidak ada tanaman herbal yang dijual di dekat sini. Kami belum pernah mendengar tentang tanaman ini di Jurang Sumeru. Lalu apakah ada seorang alkemis? Zhang Junlan bertanya. Ada seorang alkemis, dan dia adalah alkemis kelas 7. Lu Tian Chen buru-buru menjawab, dia tidak jauh dari kota elang ilahi kita. Dia adalah tetua agung dari Sekte Nebula. Tian Wei, Zhang kecil, ikuti kakak lu ke Sekte Nebula dan lihat apakah ada tanaman herbal. Tidak peduli berapa harganya, belilah satu. King Yang dan aku akan pergi ke kelompok tentara bayaran jahat darah untuk mendapatkan penawarnya. Feng Wu Chen menginstruksikan dan membuat persiapan. Ia, keduanya menjawab dengan hormat. Saudara Feng, bajingan Jiang Leng Yue itu tidak lemah. Aku akan pergi bersamamu. Lu Jie buru-buru berkata, mengkhawatirkan Feng Wu Chen dan Lu Tian Chen. Pemimpin, kamu masih terluka. Kamu tidak harus pergi. Kelompok tentara bayaran jahat darah tidak akan menjadi masalah bagi saudara Feng. Liu Qingyang tersenyum dan terlihat sangat percaya diri. Saya hanya akan menukar penawarnya. Saya tidak akan berada dalam bahaya. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan kemudian menuju ke kelompok tentara bayaran jahat darah bersama Liu Qingyang. Lu Jie masih ingin menghentikan mereka, tetapi Lu Tian Chen berkata, Kakak, jangan khawatir. Kakak Feng tidak berada di bawahmu. Dia akan baik-baik saja. Saya harap begitu, Lu Jie mengerutkan kening dan masih khawatir. Kakak Lu, kita harus pergi juga, kata Zhang Junlan. Mereka bertiga juga bergegas ke Sekte Nebula. Mereka tidak punya waktu untuk disiasiakan. Kakak Feng, kenapa kita tidak menghancurkan kelompok tentara bayaran jahat darah secara langsung? Dalam perjalanan, Liu Qingyang menyarankan. Ayo ambil penawarnya dulu. Sebelum mereka mendapatkan penawarnya, hal lain tidak ada gunanya. Kurang dari dua jam setelah kelompok tentara bayaran jahat darah pergi, Feng Wu Chen kembali lagi. Di istana, Jiang Leng Yue masih sok dengan kejadian sebelumnya. Pemimpin, tidak baik, dia, dia kembali. Tiba-tiba, seseorang bergegas masuk ke Aola Utama dan berteriak panik. Apa yang terburu-buru? Bicara pelan-pelan. Siapa yang kembali? Jiang Leng Yue berteriak dengan marah sambil menatap pria kekar itu. Pria kekar itu panik dan berkata, itu, anak yang baru saja melarikan diri. Dia, dia kembali. Apa? Ekspresi Jiang Leng Yue langsung berubah dan menjadi ganas. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, dasar bocah nakal, kamu benar-benar berani kembali. Pemimpin, anak itu pasti ada di sini untuk mencari penawarnya. Kiu Yuan Shan buru-buru berkata. Pemimpin kedua berkata dengan dingin, kamu ingin penawarnya. Bermimpilah. Jiang Leng Yue dengan marah keluar dari aula. Sebelumnya, dia membiarkan Feng Wu Chen melarikan diri, menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya. Sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk mendapatkan kembali wajahnya. Di luar istana, ribuan orang dari korps tentara bayaran jahat darah memenuhi alun-alun. Mata mereka dipenuhi teror. Sebelumnya, kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Feng Wu Chen telah menyebabkan mereka merasa takut. Tidak ada yang berani mengambil tindakan. Bocah nakal, Anda benar-benar berani untuk kembali. Jiang Leng Yue baru saja keluar dari aula ketika dia melirik Feng Wu Chen di langit dan berteriak dengan marah dengan niat membunuh. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Mengapa saya tidak berani? Korps tentara bayaran jahat darah bukanlah neraka. Setelah berbicara, Feng Wu Chen dan Liu Qing yang perlahan turun ke alun-alun. Seolah-olah mereka berada di halaman belakang rumah mereka sendiri dan tidak memiliki rasa takut sama sekali. Melihat Feng Wu Chen begitu sombong, Jiang Leng Yue marah dan ingin menghajar Feng Wu Chen. Tunggu, Feng Wu Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Muntahkan, Jiang Leng Yue berteriak dengan marah. Pemimpin kedua berkata dengan suara yang dalam, Jika Anda di sini untuk mencari penawarnya, maka tidak ada ruang untuk berdiskusi. Bubuk racun kemalangan memang sangat beracun. Namun, selama kita dapat menemukan bunga Rui Valet Spirit dan mengekstrak intisari tanaman obat, lalu mengencarkan racunnya, kita dapat memaksa racun keluar dari tubuh sepenuhnya. Bahkan jika Anda jangan serahkan penawarnya, aku punya cara untuk mendetoksifikasi racunnya. Hanya saja ini sedikit merepotkan, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Setelah berhenti sejenak, Feng Wu Chen melanjutkan, Jika kamu tidak menyerahkan penawarnya, aku akan memusnahkan korps tentara bayaran jahat darahmu. Membual tak tahu malu, cobalah jika Anda memiliki kemampuan. Jiang Leng Yue berteriak dengan marah dan mengeluarkan kapak raksasa artefak roh bermutu tinggi. Aura deras keluar dengan tiba-tiba. Pemimpin, jangan cemas. Pemimpin kedua mencibir dan berkata, apa yang kamu katakan memang masuk akal. Aku tidak menyangka junior sepertimu begitu berpengetahuan dalam bidang tanaman obat. Namun, bunga Rui Falet Spirit sangat berharga. Pada saat kamu menemukannya, mereka pasti sudah mati. Saat dia berbicara, pemimpin kedua mengeluarkan botol giyok dan mencibir, hanya ada satu botol penawar yang tersisa. Jika kamu menginginkan penawarnya, kamu harus meninggalkan nyawamu. Bagaimana kalau obatmu jarab kelas tujuh sebagai gantinya? Feng Wuchen bertanya, menyatakan kondisi ramuan kelas tujuh. Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Pergi ke neraka. Jiang Leng Yue berteriak dengan marah. Kekuatan mengerikan dari alam surga tingkat ketujuh pecah. Sambil memegang kapak raksasa dengan kedua tangannya, dia bergegas ke langit dan menebas dengan keras dari atas. Wah! Berdengung. Kapak raksasa energi yang sangat mengerikan itu terbang keluar. Serangannya sangat dahsyat dan melonjak. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu runtuh lapis demi lapis. Dalam sekejap mata, ruangan menjadi gelap. Saudara Feng, tidak mungkin untuk bernegosiasi. Liu Qingyang mengerutkan kening dan berkata. Kalau begitu, mari kita lakukan dengan cara yang sulit. Wajah Feng Wuchen menjadi dingin. Dia mulai mengaktifkan kekuatannya. Sarung tangan tinju Dewa Naga telah dikeluarkan. Energi mengerikan itu menyebar dengan liar. Aura Feng Wuchen langsung menembus alam surga tingkat ketujuh dan melampaui aura Jiang Leng Yue. Alam surga tingkat ketujuh. Ekspresi Jiang Leng Yue berubah drastis. Dia terkejut dengan kekuatan Feng Wuchen. Dia, dia sebenarnya berada di alam surga tingkat ketujuh. Mata Qiyu Yuan Shan membelalak. Dia sangat ketakutan. Feng Wuchen perlahan mengangkat lengannya dengan telapak tangan menghadap keluar. Telapak tangannya dipadatkan dengan kekuatan yang sombong dan mengerikan dan ditutupi dengan lapisan cahaya berdarah. Ledakan. Berdengung. Di mata Jiang Leng Yue yang ketakutan dan semua anggota resimen tentara bayaran jahat darah, Feng Wuchen memblokir kapak energi yang besar dan mengerikan itu dengan satu tangan. Kekosongan bergetar hebat dan gelombang energi bergulung dengan hebat. Namun, itu tidak dapat mendorong Feng Wuchen mundur setengah langkah pun. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Jiang Leng Yue tercengang. Matanya berkilat ketakutan. Kekuatan teknik bela diri yang digunakan oleh komandan kita setidaknya berada di alam surga tingkat ke-8. Dia benar-benar dapat memblokirnya dengan tangan kosong. Komandan kedua tercengang dan wajah lamanya menegang. Apakah dia monster? Ribuan anggota resimen tentara bayaran jahat darah ketakutan dan terkejut. Ledakan. Retakan. Kapak raksasa energi yang mengerikan tidak dapat mengguncang Feng Wuchen sama sekali. Kemudian, di bawah serangan hebat Feng Wuchen, kapak raksasa energi itu langsung hancur. Ia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kekuatan mengerikan dari alam surga tingkat ke-8 dihancurkan oleh Feng Wuchen. 795 Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Pemimpin resimen kedua tidak takut. Sebaliknya, dia sepertinya tidak perlu takut. Hati-hati, pemimpin resimen. Gerakan tubuh orang itu sangat bagus. Qiyu Yuan Shan dengan cepat mengingatkannya. Saat Qiyu Yuan Shan berbicara, Feng Wuchen telah muncul di depan pemimpin resimen kedua tanpa suara dan mengangkat lehernya. Pemimpin resimen kedua terkejut. Dia belum pernah melihat gerakan tubuh yang begitu mengerikan. Dia tidak menyadarinya sama sekali. Bahkan Jiang Leng Yue, yang berada di alam surga tingkat ke-7, tidak menyadarinya. Dia tidak menyadarinya sampai pemimpin resimen kedua dikendalikan oleh Feng Wuchen. Semua orang di kelompok tentara bayaran jahat darah tercengang. Gerakan tubuh macam apa ini? Tidak ada aliran udara. Itu benar-benar sunyi. Kemunculan sosok itu secara tiba-tiba mengejutkan pemimpin resimen kedua. Saat lehernya dicengkeram, pemimpin resimen kedua ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Pemimpin resimen kedua sangat ketakutan. Dengan budidayanya di alam surga tingkat ke-5, dia tidak menyadarinya sama sekali. Pemimpin resimen kedua, Jiang Leng Yue dan Qiyu Yuan Shan menjadi pucat karena ketakutan. Beri aku penawarnya dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, aku akan mengubahmu menjadi abu sekarang juga. Feng Wuchen berkata dengan sengit, menatap pemimpin resimen kedua dengan mata dingin. Apakah? Benarkah? Aku takut kamu. Kamu tidak berani. Pemimpin resimen kedua berkata dengan susah payah. Meskipun dia tidak menyadarinya, pada saat bahaya, pemimpin resimen kedua mendesak vitalitas aslinya untuk mengembun di telapak tangannya. Jiang Leng Yue berteriak dengan marah. Kamu bajingan. Anda berani menyakiti pemimpin resimen kedua. Aku akan mencabik-cabikmu. Feng Wuchen langsung mengabaikan Jiang Leng Yue. Mata dingin Feng Wuchen bergerak sedikit dan melihat ke telapak tangan pemimpin resimen kedua. Penawarnya ada di telapak tangannya. Tua, tahukah kamu konsekuensi mengancamku? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Setiap kata penuh dengan niat membunuh. Pemimpin resimen kedua mencibir, Patu atau kamu kuat, tapi kamu membutuhkan botol penawar racun ini. Kamu tidak berani membunuhku. Kamu bisa mencobanya. Mari kita lihat apakah kamu lebih cepat dariku. Hal lama yang licik. Liu Qingyang mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Feng Wuchen perlahan melepaskan tangannya. Komandan resimen kedua telah menyuntikkan kekuatannya ke dalam botol giok. Dia bisa menghancurkan penawarnya hanya dengan pikiran. Feng Wuchen tidak secepat dia. Bocah busuk, jangan pernah berpikir untuk menggunakan pemimpin itu untuk mengancamku. Paling-paling, kita hanya akan bertarung sampai mati. Jika kita mati, jangan pernah berpikir untuk menyelamatkan siapapun. Pemimpin kedua melanjutkan. Diam-diam dia merasa lega. Harus dikatakan bahwa komandan resimen kedua sangat licik. Dia tahu bagaimana mengambil inisiatif dan tidak memberi Feng Wuchen kesempatan untuk mengancamnya. Sambil melirik ke arah Jiang Leng Yue dengan dingin, Feng Wuchen berkata, Kalian hanya punya waktu tiga hari. Tidak masalah meskipun kalian tidak menyerahkan penawarnya. Tiga hari kemudian, kelompok tentara bayaran jahat darah kalian akan dimusnahkan. Tang Yun San dan yang lain tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kalian juga bisa melupakan hidup. Ekspresi Jiang Leng Yue sangat tidak sedap dipandang, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jiang Leng Yue tidak bodoh. Kekuatan Feng Wuchen jelas melebihi miliknya. Pada saat ini, dia tidak perlu mengambil tindakan untuk memusuhi Feng Wuchen. Istana kelompok tentara bayaran jahat darah sunyi senyap. Saudara Feng, apakah kita akan pergi begitu saja? Liu Qingyang bertanya dengan heran. Kamu bajingan tua, kamu tidak akan menyerahkan penawarnya apapun yang terjadi. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Feng Wuchen berkata tanpa daya. Karena mereka tidak mau menyerahkan penawarnya, ayo kita bunuh mereka. Liu Qingyang berkata dengan galak, wajahnya sangat galak. Jangan khawatir, kami masih belum tahu apakah kami dapat menemukan tanaman herbal tersebut. Jika kami membunuh mereka sekarang, saudara Tang dan yang lainnya akan benar-benar putus asa. Biarkan mereka hidup untuk sementara waktu, kata Feng Wuchen dengan suara rendah. Dia berbalik dan menatap komandan resimen kedua. Kemudian, dia pergi bersama Liu Qingyang dalam sekejap. Setelah Feng Wuchen dan komandan resimen kedua pergi, Qiyu Yuan Xian buru-buru bertanya, Pemimpin, itu. Apa yang dilakukan bocah bau itu? Mengapa saya merasa bahwa dia tidak hanya berada di alam surga tingkat ketujuh? Mungkinkah kekuatan mengerikan di Sumi Abyss adalah miliknya? Tapi auranya sepertinya tidak beres. Jiang Leng Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Itu hanyalah pertukaran pukulan sederhana. Jiang Leng Yue secara alami tidak dapat melihat kekuatan Feng Wuchen yang sebenarnya. Melihat komandan resimen kedua, Jiang Leng Yue bertanya, Komandan resimen kedua, berapa banyak bubuk racun kemalangan yang tersisa? Tidak banyak, tapi cukup untuk menangani mereka. Komandan resimen kedua mengerutkan kening. Setelah terdiam beberapa saat, dia melanjutkan, bocah itu berkata tiga hari. Sepertinya dia menggunakan kekuatan yang kuat untuk mengendalikan bubuk racun kemalangan. Kekuatan orang ini sangat menakutkan dan tidak lebih lemah dari komandan resimen. Kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya bukanlah keberanian palsu. Pemimpin, masalah ini bukan masalah kecil. Bocah itu merupakan ancaman yang terlalu besar bagi kita. Jika kita tidak menyingkirkannya sesegera mungkin, kelompok tentara bayaran jahat darah kita akan menghadapi bencana. Komandan resimen kedua berbicara dengan nada berat. Kekuatan Feng Wuchen jauh melebihi ekspektasinya. Jiang Leng Yue mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, kelompok tentara bayaran jahat darah pasti tidak akan dihancurkan oleh bocah itu. Tiga hari sudah cukup. Komandan resimen kedua, buatlah lebih banyak bubuk racun kemalangan. Ketika saatnya tiba dan kita benar-benar harus bertarung, itu akan sangat membantu kita. Jika mereka tidak takut mati, serang saja kami. Kelompok tentara bayaran jahat darah tidak semudah yang kamu bayangkan. Jiang Leng Yue berbicara dengan nada berat, matanya berkedip karena niat membunuh. Ketika Feng Wuchen kembali ke kota elang ilahi, Zhang Junlan, Ye Tianwei, dan Lu Tianchen baru saja tiba di Sekte Nebula. Pantas saja mereka adalah salah satu kekuatan utama di wilayah Suan Utara. Ada begitu banyak pejuang alam surga. Aura prajurit alam surga tingkat ke-9 ini seharusnya adalah pemimpin Sekte Nebula, bukan seru Ye Tianwei. Zhang Junlan tersenyum dan berkata, seharusnya tidak salah. Seharusnya mirip dengan Sekte Tiandao di wilayah Suan Utara. Namun, dari apa yang saya tahu, Sekte Nebula masih memiliki leluhur tua. Saya khawatir dia punya sudah melangkah ke alam transformasi ilahi. Itu benar. Saya tidak menyangka saudara Zhang tahu banyak tentang Sekte Nebula. Lu Tianchen tertawa. Mereka bertiga mengobrol sambil berjalan menaiki gerbang gunung Sekte Nebula. Tanah suci Sekte Nebula tidak boleh dilanggar. Ada apa? Ketika mereka tiba di gerbang gunung Sekte Nebula, dua murid menghentikan mereka bertiga. Lu Tianchen buru-buru berkata, komandan resimen kedua dari kelompok tentara bayaran elang ilahi memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan Tetua Agung dari Sekte Nebula. Ini masalah hidup dan mati. Saya harap Anda dapat membantu saya menyampaikan pesan tersebut. Aku mengerti. Mohon tunggu sebentar. Salah satu murid pergi untuk menyampaikan pesan tersebut. Setelah beberapa saat, murid itu kembali dan memberi isyarat agar mereka bertiga masuk. Ayo masuk. Lu Tianchen tersenyum tipis dan memimpin. Sepertinya penatua agung dari Sekte Nebula tidak buruk. Dia membiarkan kita masuk dengan mudah. Ye Tianwei terkejut. Menurutnya, setiap alkemis tingkat tinggi adalah eksistensi yang arogan. Mereka tidak akan membiarkan orang lain masuk dengan mudah. Tetua Agung dari Sekte Nebula tidak akan meninggalkanmu begitu saja. Namun, sulit untuk mengatakan apakah Tetua Agung memiliki bunga roh ungu harapan. Lu Tianchen mengerutkan kening dan sedikit khawatir. Memasuki Sekte Nebula, Istana Mega itu sangat menakjubkan. Kemunculan Zhang Junlan dan dua lainnya menarik perhatian banyak murid di Sekte tersebut. Mereka semua memandang dengan rasa ingin tahu. Bukankah itu Lu Tianchen, Komandan Resimen Kedua dari Kelompok Tentara Bayaran Elang Ilahi? Sepertinya seseorang dari Kelompok Tentara Bayaran Elang Ilahi terluka parah. Mereka pasti ada di sini untuk meminta bantuan Tetua Agung. Bertahan hidup tidaklah mudah. 796 Alkemis Alam Ketujuh Sebelum mencapai pintu masuk istana, Ye Tianwei bisa merasakan kekuatan jiwa yang kuat. Dia terkejut. Nebula Sekte memiliki Alkemis Alam Ketujuh. Itu adalah Sekte yang kuat. Berhenti. Siapa kamu? Saat mereka menaiki tangga, seorang pria menghalangi jalan mereka. Dia mengerutkan kening dan menatap Zhang Junlan dan dua lainnya. Kakak senior, ini adalah pemimpin kedua dari Kelompok Tentara Bayaran Condor, Lu Tianchen. Dia di sini untuk menemui Tetua Agung. Murid itu menjawab dengan hormat. Mengapa kamu selalu datang menemui Tetua Agung? Apakah Tetua Agung sangat bebas? Kata-kata kakak senior Agung itu sumbang dan suaranya dingin. Mendengar ini, wajah Zhang Junlan dan Ye Tianwei berubah. Mereka melihat ke arah kakak senior yang hebat. Ini masalah hidup dan mati. Jika ada cara, kami tidak akan mengganggu Tetua Agung. Lu Tianchen berkata dengan canggung. Kakak senior Agung berkata dengan dingin, Benatua Agung tidak mengatakan apa-apa, tetapi menurut Anda itu adalah hal yang biasa. Kembalilah, jangan berharap Benatua Agung membantu Anda. Kakak tertua, itu, Tetua Agung telah menyetujuinya. Dia sedang menunggu bersama Master Sekte dan yang lainnya. Mendengar kata-kata kakak tertua, murid itu langsung merasa kesusahan. Dia bilang kamu tidak bisa masuk, jadi kamu tidak bisa masuk. Kata kakak senior yang hebat dengan tidak sabar. Pertama, kami di sini bukan untuk menemui Anda dan kami tidak mengenal Anda. Kedua, Tetua Agung telah setuju. Jika Anda tidak mengizinkan kami masuk, Anda tidak mematuhi perintah Tetua Agung. Anda tidak menempatkan Tetua Agung di matamu. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalanmu. Ye Tianwei berkata dengan dingin. Mendengar ini, wajah kakak senior menjadi gelap. Dia memelototi Ye Tianwei dan memarahi, beraninya kamu menghinaku. Jika kamu berani menghentikan kami, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan memukulmu lagi. Jika pengobatannya tertunda, apakah Anda dapat memikul tanggung jawab? Ye Tianwei berteriak dengan marah. Dia benar-benar tidak tahan dengan wajah kakak senior yang agung. Hidup dan mati dipertaruhkan. Jam berapa sekarang? Bagaimana dia bisa tetap sombong? Teriakan marah Ye Tianwei mengejutkan para murid Sekte Nebula. Mereka tidak percaya bahwa Ye Tianwei, orang luar, berani memperlakukan kakak senior seperti ini. Lu Tianchen juga terkejut dengan amarah Ye Tianwei. Sebaliknya, Zhang Junlan tampak tenang. Beraninya kamu, kakak tertua sangat marah. Kekuatan alam surga tingkat ketiga meledak. Dia pembunuh dan hendak menyerang. Tian Suo, hentikan. Biarkan mereka masuk. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua terdengar dari dalam aula. Tunggu saja. Tian Suu menatap tajam ke arah Ye Tianwei, wajahnya penuh ancaman. Ye Tianwei benar-benar mengabaikannya dan bahkan tidak memandangnya. Kalian bertiga, silakan masuk. Master Sekte dan Tetua ada di aula utama. Murid itu memperingatkan dan segera pergi, tidak berani tertinggal. Jelas sekali bahwa dia takut dengan pesawat ulang alik surgawi. Ye Tianwei dan dua lainnya memasuki aula utama, dan pesawat ulang alik surgawi mengikuti di belakang mereka. Salam kepada penguasa Nebula dan ketiga Tetua Agung. Lu Tianchen dan dua lainnya memasuki aula utama dan memberi hormat dengan hormat. Di aula utama, pemimpin Sekte Nebula, Bu San He, duduk di kursi utama. Di kiri dan kanannya ada tiga sesepuh. Tetua pertama adalah Mo Suan, tetua kedua adalah Liu Song Ren, dan tetua ketiga adalah Ki Jue. Ketika mereka melihat Zhang Junlan, ekspresi pemimpin Sekte Nebula dan ketiga Tetua Agung berubah drastis. Mereka memandang Zhang Junlan dengan ngeri. Setelah beberapa saat, Bu San He buru-buru berdiri dan tampak tersanjung. Dia berkata dengan hormat, Tuan Muda Zhang, Anda tidak harus bersikap sopan. Saya tidak bisa menerima kesopanan Anda. Salam untuk Tuan Muda Zhang. Ketiga Tetua Agung memberi hormat dengan hormat. Uh, Zhang Junlan terkejut. Dia tidak pernah mengira Gu San He dan yang lainnya akan mengenalinya. Tuan Muda Zhang. Sikap hormat Gu San He mengejutkan Lu Tian Chen dan Tian Suo. Mereka memandang Zhang Junlan dengan bingung dan kaget. Tuan Muda Zhang yang mana? Tidak ada Tuan Muda Zhang di domain Suan Utara yang bisa membuat Sekte Nebula begitu menakutkan. Tian Suo memandang Zhang Junlan dengan ngeri dan berkata pada dirinya sendiri, Dia. Siapa dia? Master Sekte dan para tetua sangat menghormatinya. Tuan Muda Zhang. Dia dari domain Wu Ji. Mungkinkah dia, Lu Tian Chen terus berpikir dan dengan cepat menebak identitas Zhang Junlan. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia adalah Tuan Muda Keluarga Zhang di domain Janji. Lu Tian Chen terkejut. Bola matanya hampir keluar. Dia tidak percaya ada orang besar di sampingnya. Pada saat ini, Lu Tian Chen memikirkan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen dapat memerintahkan Tuan Muda Keluarga Zhang untuk melakukan sesuatu. Seberapa mengerikan identitas dan posisinya. Zhang Junlan memandang Gu San He dan yang lainnya dan tersenyum tipis. Saya tidak menyangka pemimpin Sekte Nebula dan ketiga tetua agung mengenali saya. Gu San He berkata dengan hormat, Siapa yang tidak mengenal orang jenius nomor satu di benua ini? Tuan Muda Zhang. Apa? Dia Tuan Muda Keluarga Zhang di domain Janji. Wajah Tian Suo berubah lagi. Dia teringat kembali saat dia berada di luar aula. Wajah Zhang Junlan tenang. Jelas sekali, dia tidak menganggapnya serius. Mengingat bahwa dia berani mengancam Ye Tian Wei, Tian Suo sangat ketakutan. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Kau melebih-lebihkan, pemimpin Sekte Nebula. Zhang Junlan tersenyum rendah hati. Tuan Muda Zhang, bolehkah saya tahu siapa yang terluka? Tanya Tetua Agung Mo Suan. Zhang Junlan kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Gu San He dan yang lainnya akhirnya mengerti. Bubuk racun kemalangan. Gu San He sedikit mengernyit dan berkata, Bubuk racun ini memang sangat kuat. Bubuk ini dikembangkan oleh pemimpin kedua kelompok tentara bayaran jahat darah. Bubuk ini sangat sombong. Tak seorang pun di bawah alam surga tingkat ketiga yang bisa menolak racun ini. Karena itu, dan karena tidak ada bunga semangat ungu harapan di dekat Jurang Sumi, aku mendengar dari saudara lu bahwa Tetua Agung adalah alkemis kelas 7. Itu sebabnya aku ingin datang dan melihatnya. Kata Zhang Junlan. Mo Suan berkata dengan serius, Patua tidak bisa berbuat apa-apa terhadap racun ini. Tidak ada bunga roh ungu harapan di Sekte Nebula. Obat jenis ini sangat langka. Bahkan Patua pun tidak memilikinya. Bahkan Grand Elder pun tidak. Zhang Junlan berkata dengan kecewa. Mo Suan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekarang kita dalam masalah. Jika kita tidak bisa mendapatkan obatnya dan pemimpin kuil tidak bisa mendapatkan penawarnya, saudara Tang dan yang lainnya akan hancur. Ye Tianwei berkata dengan cemas. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lu Tianchen panik. Dia tidak menyangka bahwa Tetua Agung dari Sekte Nebula juga tidak memiliki bunga roh ungu harapan. Gu Sanhe berkata, Jika kita hanya punya waktu tiga hari, saya khawatir kita tidak punya cukup waktu untuk menemukan bunga semangat ungu harapan. Satu-satunya cara adalah mendapatkan penawarnya dan menyelamatkan mereka bertiga. Tetua Agung, Tahukah kamu di mana kita bisa mendapatkan bunga semangat ungu harapan? Zhang Junlan bertanya, Jika mereka tahu di mana menemukannya, mereka bisa langsung mengambil atau membelinya. Seharusnya ada cukup waktu. Mo Suan berpikir sejenak dan berkata, bunga semangat ungu harapan tumbuh di tanah energi negatif ekstrim. Mungkin ada beberapa di kedalaman wilayah Tianhan, tapi tidak ada waktu. Pak Tua telah melihat obat yang begitu berharga di Akademi Jiwa Suci. Saya khawatir Tuan Muda Zhang harus pergi ke sana. 797. Zhang Junlan dan dua lainnya meninggalkan Sekte Nebula dan bergegas ke Akademi Jiwa Suci. Sebelum mereka pergi, Ye Tianwei mengajukan pertanyaan kepada Tian Suo. Tian Suo sangat ketakutan hingga dia hampir berlutut, wajahnya pucat. Tentu saja, Ye Tianwei tidak membantah Tian Suo. Clan Zhang di domain Wuji bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh kakak senior kecil seperti dia. Di pintu masuk aula utama Sekte Nebula, Mo Suan memandang ke langit dan berkata, Untungnya, Tuan Muda Zhang tidak berdebat dengan kami. Jika tidak, kami tidak akan bisa melindungi Anda. Anda tahu kekuatan clan Zhang. Tian Suo, jagalah kesombonganmu. Iya, pena tua yang hebat. Tian Suo menganggup dengan hormat. Tuan Muda Zhang, maaf merepotkanmu. Sepanjang jalan, Lu Tian Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Sebagai orang kedua di kelompok tentara bayaran elang ilahi, dia tentu saja telah mendengar tentang identitas Zhang Junlan. Untuk Tang Yunsan dan dua lainnya, Zhang Junlan dan yang lainnya telah melakukan yang terbaik. Lu Tian Chen sangat berterima kasih atas hal ini. Zhang Junlan berkata dengan sopan, Kakak Lu, kamu terlalu baik. Saya harap kita bisa mendapatkan bunga koagulasi ungu dalam perjalanan ini. Jika tidak, kita akan membuang-buang waktu dan tidak akan bisa menyelamatkan Kakak Tang dan yang lainnya. Ye Tian Wei berkata dengan cemas. Semakin langka ramuannya, semakin sulit mendapatkannya. Karena itu, ramuan kuat kelas enam ke atas harganya sangat mahal. Tanaman tersebut tidak dapat dibeli dengan koin emas karena tanaman obat terlalu berharga dan langka. Jika Akademi Jiwa Suci tidak memilikinya, maka, bahkan jika itu adalah Akademi Jiwa Suci, Lu Tian Chen masih khawatir. Jika Akademi Jiwa Suci tidak memilikinya, kita harus melihat apakah guru bisa mendapatkan penawarnya. Zhang Junlan juga khawatir. Tang Yunsan, Yun Yun, dan Kian Kian berada dalam bahaya. Mereka harus menemukan bunga koagulasi ungu secepat mungkin. Jika mereka tidak dapat menemukan tanaman obat dan mendapatkan penawarnya dalam waktu tiga hari, bahkan kekuatan primordial Feng Wu Chen tidak akan mampu menekan racun tersebut. Bagaimanapun, racun itu ada di mata Tang Yunsan dan di daging Yun Yun dan Kian Kian. Menekannya hanya akan menghentikan penyebaran racun untuk sementara. Di saat yang sama, hal itu akan menimbulkan kerugian besar bagi mereka bertiga. Di kota utama kota Lang Ilahi, Lu Jie dan teman-temannya diam-diam merasa cemas dan gelisah. Setelah menunggu selama dua jam, mereka masih tidak melihat Zhang Junlan dan teman-temannya kembali. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Zhang Junlan dan yang lainnya. Tuan Istana, apakah tidak ada jalan lain? Yi Tianxing bertanya dengan cemas. Dia tidak tega melihat Tang Yunsan dan yang lainnya menderita. Ada jalan, tapi saya khawatir tubuh mereka tidak akan mampu menanggungnya. Kecuali jika itu pilihan terakhir, saya tidak mau mengambil risiko. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak sabar untuk menghancurkan kelompok tentara bayaran jahat darah. Liu Qingyang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Jangan khawatir, kita masih punya waktu, kata Miao Qingqing. Mereka hanya bisa menunggu kabar baik dari Zhang Junlan dan yang lainnya. Akademi Jiwa Suci adalah akademi nomor satu di benua ini. Banyak orang jenius terkemuka di benua itu berkumpul di sana. Zhang Junlan dan rekan-rekannya telah tiba di Akademi Jiwa Suci. Pantas saja ini adalah akademi nomor satu di benua ini. Ini pertama kalinya aku berada di sini, dan para siswa ini semuanya berada di alam surgawi. Ye Tianwei terkejut. Dia tidak tahu apakah dia tidak datang, tetapi ketika dia tiba, dia terkejut. Lu Tianchen berkata, mengapa lagi akademi ini disebut akademi nomor satu di benua ini? Zhang Junlan tersenyum dan berkata, sejujurnya, ini juga pertama kalinya aku ke sini. Akademi Jiwa Suci mengumpulkan para jenius dari seluruh benua. Para siswa ini semuanya sangat kuat. Siswa alkimia, pemurnian senjata, penempaan, dan prasasti semuanya jenius. Akademi Jiwa Suci sangat besar, dan istananya luar biasa. Aura ganas menyebar dari akademi. Siapa mereka? Mereka tidak terlihat seperti siswa dari akademi kami. Kultivasi mereka tidak lemah. Kultivasi orang itu berada di alam surga tingkat pertama. Hah, bukankah itu Lu Tianchen, pemimpin kedua dari kelompok tentara bayaran elang ilahi? Di pintu masuk akademi, banyak siswa berbisik dan memandang Zhang Junlan dan teman-temannya. Seorang lelaki tua berjalan perlahan dari gerbang akademi. Dia mengelus janggut putihnya dan bertanya sambil tersenyum tipis, Bolehkah saya tahu mengapa kalian bertiga datang ke akademi? Meskipun lelaki tua itu hanya seorang penjaga gerbang, budidayanya berada di alam surga tingkat ke-6. Dia sangat kuat. Lu Tianchen memberi hormat dan berkata dengan sopan, kami memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan tetua pertama akademi. Lihat tetua pertama, orang tua itu sedikit mengernyit dan berkata, tetua pertama sedang memurnikan pil. Saya khawatir ini bukan waktu yang tepat. Senior, bisakah kita menemui instruktur sangguan? Ye Tianwei bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, silakan ikuti pak tua. Orang tua itu mengangguk. Akademi jiwa suci sangat kuat, jadi lelaki tua itu tidak khawatir Zhang Junlan dan teman-temannya akan berani membuat masalah di akademi. Lihat-lihat, seseorang telah datang ke akademi kami. Zhang Junlan dan rekan-rekannya memasuki akademi dan dengan cepat menarik perhatian banyak siswa. Mereka memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Ada begitu banyak siswa di alam surga. Ye Tianwei terkejut. Itu mereka. Mereka berasal dari kuil naga. Itu Tuan Muda Zhang. Sekilas Chongyun mengenali Zhang Junlan dan Ye Tianwei. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan ketakutan. Mengapa mereka datang ke akademi kita? Siswa lain bingung dan tampak ketakutan. Tuan Muda Zhang. Moking Yun juga melihat Zhang Junlan dan sangat terkejut. Orang tua itu membawa Zhang Junlan dan teman-temannya sampai ke tempat peristirahatan Sangguan Yunyun. Tuan Muda Zhang. Sangguan Yunyun sangat terkejut melihat Zhang Junlan. Dia memandang Zhang Junlan dengan bingung. Sangguan Yunyun masih sangat cantik dan menawan. Dia memiliki tubuh yang panas dan penuh godaan. Instruktur Sangguan, kita bertemu lagi. Zhang Junlan tersenyum sopan. Masuk dan bicara. Sangguan Yunyun sadar dan mengundang mereka masuk dengan sopan. Melihat Sangguan Yunyun menyukai mereka, banyak siswa yang tiba-tiba menjadi marah. Mata mereka penuh rasa iri, cemburu, dan kebencian. Bocah sialan itu. Jika dia berani melakukan apapun pada instruktur Sangguan, saya tidak akan pernah memaafkannya. Bajingan, kedua anak laki-laki itu sungguh beruntung. Saya ingin dekat dengan instruktur Sangguan bahkan dalam mimpi saya. Saya juga ingin pergi ke kamar instruktur Sangguan. Mengapa mereka bisa masuk? Itu sangat tidak adil. Banyak siswa jenius yang hampir memberontak. Sangguan Yunyun adalah dewi pertama di hati mereka. Mereka tidak akan pernah membiarkan pria lain dekat dengannya. Saat ini, siswa laki-laki di akademi sangat kesakitan. Mereka ingin segera masuk dan menarik Zhang Junlan dan teman-temannya keluar. Bunga koagulasi ungu impian. Di dalam kamar, tiba-tiba Sangguan Yunyun berseru saat mengetahui tujuan kunjungan Zhang Junlan. Iya, instruktur Sangguan, ada apa? Melihat Sangguan Yunyun begitu terkejut, Zhang Junlan segera bertanya. Ini buruk. Baru saja, Tetua Agung mengambil bunga koagulasi ungu harapan untuk memurnikan ramuan. Kudengar itu untuk memurnikan ramuan untuk menekan racun dingin. Sangguan Yunyun cemas. 798. Penatua Diakon secara paksa memurnikan es kuno bertahun-tahun yang lalu, mengakibatkan akumulasi racun es di tubuhnya. Selama bertahun-tahun, Penatua Agung telah mencari bunga roh ungu harapan untuk memurnikan ramuan guna membantu Penatua Diakon menghilangkan es kuno. Racun beku. Itu yang terakhir. Guan Yunyu menjelaskan. Apa? Yang terakhir. Wajah Zhang Junlan dan dua lainnya berubah lagi. Orang tua yang menjaga gerbang akademi mengatakan bahwa Tetua Agung sedang menyempurnakan ramuan. Bukankah itu berarti bunga semangat ungu harapan sudah dalam proses pemurnian ramuan? Kata-kata sangguan Yunyu tidak diragukan lagi membuat Zhang Junlan dan dua lainnya merasa putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Tidak mudah untuk sampai ke sini, tapi ini yang terakhir. Ye Tianwei berkata dengan kecewa. Sangguan Yunyu tersenyum pahit. Jika kamu datang lebih awal, mungkin masih ada harapan. Tapi sekarang, Tetua Agung telah memurnikan ramuan selama satu jam. Aku khawatir ramuan itu sudah. Zhang Junlan dan dua orang lainnya benar-benar kehilangan kepercayaan diri. Harapan terakhir mereka telah padam. Untuk menemukan bunga roh ungu harapan untuk menyelamatkan seseorang, mereka telah bergegas jauh-jauh ke sini. Pertama, Sekte Nebula, sekarang Akademi Jiwa Suci. Namun pada akhirnya berakhir dengan kekecewaan. Kekecewaan seperti itu sungguh sangat tidak nyaman. Untuk satu hal, mereka mencoba yang terbaik untuk melakukannya, tetapi pada akhirnya, mereka gagal. Jika itu orang lain, akan sulit menerimanya. Pukulan psikologis dan spiritual semacam itu sudah cukup membuat orang putus asa. Mentor Sangguan, maaf mengganggumu. Zhang Junlan menarik nafas dalam-dalam dan menekan kekecewaan di hatinya. Zhang Junlan dan dua orang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pengaturan Tuhan. Pada saat yang sama, mereka akhirnya menyadari betapa langkanya ramuan berharga itu. Mereka juga menyadari mengapa obat mujarab yang ampuh begitu mahal. Setelah mengalami sendiri proses pencarian jamu, mereka benar-benar paham. Setelah meninggalkan kamar Sangguan Yunyun, Zhang Junlan dan dua orang lainnya sepertinya tidak menyadari bahwa banyak siswa jenius yang ditolak di luar. Melihat ekspresi mereka, sepertinya selama masih ada gerakan di dalam ruangan, mereka akan bergegas masuk bersama untuk menyelamatkan Sangguan Yunyun. Sangguan Yunyun sangat cantik. Kecantikannya tak terlupakan. Melihat Zhang Junlan dan dua lainnya keluar, para siswa tiba-tiba menjadi ribut. Zhang Junlan, salah satu siswa tiba-tiba berseru, sekilas mengenali Zhang Junlan. Zhang Junlan, pemurni jenius nomor satu di benua itu, Zhang Junlan. Kixuan dikalahkan olehnya. Mendengar nama Zhang Junlan, banyak siswa yang sangat terkejut, dan wajah mereka menunjukkan keheranan. Siswa yang dikenal sebagai Kixuan adalah seorang pengrajin jenius. Dia juga pernah berpartisipasi dalam konvensi kerajinan saat itu. Sayangnya, dia kalah dari Zhang Junlan. Ternyata dia adalah pemurni jenius nomor satu di benua itu, Zhang Junlan. Banyak siswa yang tiba-tiba sadar. Pantas saja Sangguan Yunyun begitu sopan padanya. Ternyata dia punya latar belakang yang bagus. Setelah mengetahui identitas mengerikan Zhang Junlan, para jenius terbaik di akademi merasa kagum dan takut. Tidak ada yang berani meremehkan pembuat senjata nomor satu di benua ini. Semua siswa jenius membukakan jalan untuknya. Panggung manusia langit tingkat ke sembilan. Huh, pemurni senjata nomor satu di benua ini biasa saja. Apa gunanya memiliki pemurni senjata yang ampuh? Pada akhirnya, semuanya bergantung pada kekuatan. Kekuatan Anda sendiri adalah hal yang paling penting. Tanpa kekuatan, Anda bukan apa-apa. Salah satu favorit surga berkata dengan nada meremehkan. Itu benar. Saya pikir pembuat senjata nomor satu di benua ini setidaknya berada di alam surga tingkat kelima. Saya tidak menyangka bahwa dia bahkan belum menembus alam surga. Ini sungguh mengecewakan. Seseorang diejek. Beberapa siswa dengan kultivasi yang lebih kuat berpikir bahwa kultivasi mereka mendalam dan tidak menganggap serius Zhang Junlan sama sekali. Zhang Junlan sangat tertekan saat ini. Dia sedang tidak mood untuk melihat siswa jenius itu. Namun saat mereka hendak meninggalkan Akademi Jiwa Suci, sebuah istana tiba-tiba dipenuhi dengan aura ramuan yang kuat. Gemuruh. Langit di atas Akademi Jiwa Suci ditutupi oleh awan gelap dan kilatan naga petir. Pil guntur. Pil thunder terpicu setiap kali ramuan kelas enam yang kuat muncul. Para siswa Akademi Jiwa Suci sudah terbiasa dengan hal itu. Mereka tidak tahu berapa kali mereka melihat pil thunder dalam sehari. Tuan Muda Zhang, mengapa kita tidak bertanya pada tetua pertama? Tiba-tiba Sangguan Yunyun berkata. Mendengar ini, Zhang Junlan berpikir sejenak dan mengangguk. Oke. Zhang Junlan tidak mau melewatkan secercah harapan terakhir. Sangguan Yunyun membawa Zhang Junlan dan dua orang lainnya ke istana tempat tetua pertama sedang memurnikan ramuan. Para siswa tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka mengikuti dengan rasa ingin tahu. Di istana tempat tetua pertama berada, ruangan telah kembali normal setelah pil thunder dikalahkan oleh kekuatan yang luar biasa. Konvensi Alkimia, Ye Tianwei secara tidak sengaja melihat pemberitahuan yang dipasang di sisi istana dan terkejut. Setelah bertahun-tahun, tampaknya Akademi akan mengadakan konvensi alkimia lagi. Zhang Junlan bergumam. Tetua pertama, Tuan Muda Zhang dari Domain Janji ingin bertemu denganmu. Di depan istana, Sangguan Yunyun melaporkan dengan hormat. Tuan Muda Keluarga Zhang, Zhang Junlan, suara yang sangat terkejut dan tua terdengar dari istana. Bahkan sebelum suara itu selesai, suara tua lainnya telah muncul dalam sekejap. Rambut dan janggut lelaki tua itu semuanya putih, tapi dia sangat bersemangat. Dia mengenakan jubah putih dan memiliki aura seperti orang bijak. Orang tua itu adalah tetua pertama Akademi Jiwa Suci, Wang Jiuchong. Kultifasinya telah mencapai tingkat kelima dari alam transformasi ilahi dan kekuatannya sangat menakutkan. Penatua pertama, Kemunculan Wang Jiuchong membuat para siswa memberi hormat dengan hormat. Kembalilah dan berkultifasi. Wang Jiuchong melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar para siswa pergi. Para siswa sangat enggan. Sebelum pergi, mau tak mau mereka melihat lagi ke arah Sangguan Yunyun yang sangat cantik. Tetua pertama, Apakah bunga roh ungu harapan masih ada di sini? Zhang Junlan bertanya dengan cemas dan langsung ke pokok permasalahan. Bagaimana kamu tahu bahwa lelaki tua itu memiliki bunga roh ungu harapan? Wang Jiuchong bertanya dengan heran. Tetua pertama, Aku mengatakannya. Tuan Muda Zhang sedang terburu-buru menggunakan bunga roh ungu harapan untuk menyelamatkan seseorang, tetapi kamu sedang menyempurnakan ramuan. Kami tidak dapat mengganggumu, kata Sangguan Yunyun. Begitu, obat mujarabnya belum dimurnikan, jadi ramuannya masih ada di sini. Wang Jiuchong menganggup dan berkata dengan susah payah, tetapi racun dingin dari penatua di akun akan segera keluar. Pak tua masih membutuhkan ramuan ini untuk memurnikan ramuan untuk menekan racun. Hanya ada satu yang tersisa. Masih ada satu lagi. Ada satu lagi. Ye Tianwei sangat bersemangat. Itu hebat. Mendengar ini, Zhang Junlan sangat gembira seolah-olah dia telah melihat harta karun yang tiada taranya. Dia berkata dengan penuh semangat, Tetua pertama, guruku bisa membantu mengatasi racun dingin itu. Tetua pertama pasti akan memberi kita tanaman herbal untuk menyelamatkan seseorang. Gurumu, Wang Jiuchong kembali terkejut. Sangguan Yunyun berkata, Tetua pertama, dia adalah penguasa kuil naga dari wilayah Janji, Feng Wuchen. Tetapi bahkan patua tidak bisa berbuat apa-apa terhadap racun dingin itu. Gurumu hanya bisa, Wang Jiuchong menggelengkan kepalanya. Jika itu adalah racun dingin biasa, dengan budidayanya di tingkat kelima dari alam transformasi ilahi, dia dapat menghilangkannya dalam hitungan menit. 799. Apakah kamu serius? Melihat Zhang Junlan begitu percaya diri, Wang Jiuchong tidak berani mempercayainya, tapi dia harus memastikannya. Tetua agung, jangan meremehkan guruku. Belum lagi mengusir racun dinginnya, dia bahkan bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Zhang Junlan sangat percaya diri. Saat menyebut Feng Wuchen, dia bahkan sedikit bangga. Sembuhkan sepenuhnya. Wajah Wang Jiuchong berubah, dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin, Sangguan Yunyun tertegun. Sangguan Yunyun dan para petinggi tahu betapa mengerikannya racun dingin dari penatua di akin itu. Selama bertahun-tahun, Wang Jiuchong telah meramupil yang tak terhitung jumlahnya untuk menekan racun dingin. Dia telah mencoba segala cara untuk mengusirnya, tetapi tidak berhasil. Bahkan dekan tidak bisa menghilangkan racun dingin yang ditinggalkan oleh Es Kuno. Sekarang, Zhang Junlan berkata bahwa Feng Wuchen dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Bagaimana mereka bisa mempercayainya? Yakinlah, penatua agung, bagaimana kalau menukar racun dingin penatua di akin dengan bunga roh ungu harapan? Zhang Junlan bertanya sambil tersenyum. Melihat Zhang Junlan yang bangga, Wang Jiuchong tersenyum, jika dia benar-benar dapat menyembuhkan racun dingin penatua di akin, apa salahnya menukarnya? Pak tua memang penasaran dengan Istana Dewa Naga, namun dia semakin penasaran dengan gurumu, Feng Wuchen. Jika ada kesempatan, bawa dia ke Akademi agar pak tua bisa melihatnya. Mendengar ini, Ye Tianwei menunjuk ke pengumuman itu dan tersenyum, Tetua Agung, bukankah mudah untuk bertemu dengan penguasa istana kita? Konferensi alkimia ini adalah kesempatan bagus. Saya sudah melihatnya dengan cermat. Konferensi alkimia ini diperuntukkan bagi generasi muda alkemis. Tetua Agung hanya perlu mengirimkan undangan ke Istana Dewa Naga dan penguasa istana kita pasti akan hadir. Sangguan Yunyun bertanya dengan heran, apakah Feng Wuchen seorang alkemis? Zhang Junlan tersenyum, iya. Berita tentang konferensi alkimia telah menyebar beberapa hari yang lalu, jadi semua kekuatan besar di domain tanpa batas harus mengetahuinya. Mengapa patua mengirimkan undangan? Wang Jiuchong bertanya dengan bingung. Karena ini adalah konferensi alkimia, dan semua alkemis muda berbakat dari seluruh benua ingin berpartisipasi, mereka dapat datang ke Akademi untuk mendaftar. Tidak ada persyaratan sama sekali. Tetua Agung, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi alam alkimia guru sangatlah tinggi. Dia sama sekali tidak tertarik pada konferensi alkimia. Saat berada di alam laut Fata Morgana di wilayah Infinity, dia diundang ke konferensi alkimia yang diselenggarakan oleh Tian Xianzi, kata Zhang Junlan sambil tersenyum. Alkimia tingkat tinggi, kelas berapa itu? Wang Jiuchong bertanya dengan rasa ingin tahu. Peringkat ke-7, Zhang Junlan dan Ye Tianwei berseru serempak. Apa? Peringkat ke-7, mendengar ini, Wang Jiuchong melompat ketakutan dan berseru. Mata tuanya hampir keluar. Mencapai peringkat ke-7 di usia yang begitu muda, bakat mengerikan macam apa ini? Ini, bagaimana ini mungkin? Ahli alkimia paling kuat di akademi kita hanyalah seorang alkemis kelas 5. Bagaimana Feng Wuchen bisa menjadi alkemis kelas 7? Sangguan Yunyun benar-benar tercengang. Wajah cantiknya menegang. Alam alkimia Tian Xianzi setara dengan Pak Tua. Dia bergabung dengan Istana Dewa Naga sebagai Tetua Agung sudah cukup untuk membuktikan bahwa Feng Wuchen tidaklah sederhana. Wang Jiuchong terkejut. Tetua Agung, kami sedang terburu-buru. Tolong bawakan bunga roh ungu harapan. Mereka masih menunggu kami kembali dan merawat mereka. Kata Zhang Junlan. Dia sudah terlalu lama keluar dan menduga Feng Wuchen dan yang lainnya pasti khawatir. Zhang Junlan berencana untuk kembali secepat mungkin. Tuan Muda Zhang, racun dingin Tetua Diakon tidak akan bertahan lama. Tolong cepat. Wang Jiuchong mengeluarkan bunga semangat ungu harapan dan menyerahkannya kepada Zhang Junlan. Wang Jiuchong tidak perlu mengkhawatirkan Zhang Junlan. Dia tidak khawatir Zhang Junlan akan menipu tanaman obat. Meskipun bunga semangat ungu harapan sangat berharga, dengan status Zhang Junlan, dia tidak akan menipunya. Kalau tidak, bukankah dia akan kehilangan muka demi klan Zhang? Jangan khawatir, Tetua Agung. Selama kita menyelamatkan mereka, guru pasti akan bergegas. Zhang Junlan dijamin. Karena itu masalahnya, Pak Tua dapat yakin. Kembalilah dan selamatkan mereka. Wang Jiuchong mengangguk. Dia sangat ingin tahu tentang bagaimana Feng Wuchen dapat menyembuhkan racun dingin penatua Diakon. Terima kasih, Tetua Agung. Terima kasih, Tetua Agung. Zhang Junlan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Saat dia melihat bunga semangat ungu harapan, hati Zhang Junlan mekar dengan gembira. Tidak mudah untuk mendapatkan bunga semangat ungu harapan. Saat itu, Zhang Junlan begitu bersemangat hingga tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Besar, kami akhirnya mendapatkan bunga semangat ungu harapan. Lu Tian Chen sangat gembira hingga matanya basah. Untuk ramuan ini, mereka bertiga telah berusaha keras. Setelah berterima kasih lagi kepada Wang Jiuchong, mereka bertiga segera terbang kembali ke kota Alang Ilahi. Melihat Zhang Junlan dan yang lainnya terbang menjauh, Sangguan Yunyun bertanya, Tetua Agung, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Feng Wuchen dapat menyembuhkan racun dingin tetua Diakon? Itu adalah racun flu yang bahkan kepala sekolah tidak bisa menyembuhkannya. Mendengar ini, Wang Jiuchong tersenyum tipis dan berkata, Zhang Junlan tidak akan berbohong kepada Pak Tua. Meskipun Pak Tua tidak mempercayainya, dia menantikannya. Feng Wuchen ini memang sangat menarik. Berhenti sejenak, Wang Jiuchong melanjutkan, dia sudah menjadi master alkimia kelas 7 di usia yang sangat muda. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang memelihara iblis seperti itu. Benar, Tetua Agung. Aku mendengar dari Mo King Yun bahwa di wilayah Janji, orang-orang memanggil Feng Wuchen Dendi, tambah Sangguan Yunyun. Apa, Dendi, mendengar dua kata ini, wajah lama Wang Jiuchong berubah drastis. Dia sangat terkejut hingga membeku. Benar, itu Dendi, Sangguan Yunyun mengangguk. Namun, saat melihat ekspresi kaget Wang Jiuchong, dia menduga gelar Dendi ini tidak sederhana. Bagaimana ini mungkin? Itulah alam legendaris. Bukankah dia adalah master alkimia kelas 7? Bagaimana dia bisa dipanggil Dendi? Wang Jiuchong berkata dengan linglung dan berjalan kembali ke istana dengan ekspresi terkejut. Tetua Agung, Tetua Agung. Tidak peduli bagaimana Sangguan Yunyun berteriak, Wang Jiuchong tidak menanggapi. Dia tampak tercengang. Zhang Junlan dan yang lainnya sangat gembira. Namun, dalam perjalanan pulang, mereka dihentikan oleh seseorang. Zhang Junlan, Tidakkah kamu merasa kehilangan sesuatu dengan pergi begitu saja? Orang yang menghentikan mereka bertanya dengan dingin sambil menatap Zhang Junlan. Ada tiga orang yang menghentikan mereka. Dilihat dari pakaian mereka, mereka semua berasal dari Akademi Jiwa Suci. Dilihat dari penampilan mereka, mereka tidak di sini untuk mengobrol dengan Zhang Junlan. Mereka tidak datang dengan niat baik. 7 Master Jue, Zhang Junlan sedikit mengernyit saat dia mengenali mereka sekilas. Siswa dari Akademi Jiwa Suci. Ye Tianwei terkejut. Melihat mereka tidak datang dengan niat baik, ekspresi Ye Tianwei menjadi serius. Keempat orang di depannya semuanya berada di alam surga. Kekuatan mereka berada di atas kekuatan Ye Tianwei. Mereka sangat kuat. Saudara Lu, ambil kembali ramuannya dulu. Zhang Junlan mengambil ramuan itu dan menyerahkannya kepada Lu Tianchen, menunjukkan bahwa dia harus meminumnya kembali terlebih dahulu. Tuan Mudasang, bagaimana kita bisa melakukan ini? Mereka, Lu Tianchen berkata dengan cemas. 800. Memikirkan identitas Zhang Junlan, Lu Tianchen pergi dengan pikiran tenang. Waktu tidak menunggu siapapun, Lu Tianchen harus bergegas dan membawa ramuan itu kembali. Tujuh Jue dan tiga lainnya tidak menghentikannya. Tujuan mereka hanyalah Zhang Junlan. Tuan Muda dari keluarga Zhang, pembuat senjata nomor satu di benua ini, apakah hanya ini yang dia punya? Aku tidak percaya, ejek seorang siswa. Dia bahkan berani mengejek Tuan Muda keluarga Zhang. Siswa lain mengerutkan bibirnya dan mencibir, alam surgawi tingkat ke sembilan terlalu lemah. Dia memalukan bagi keluarga Zhang. Mendengar ini, ekspresi Zhang Junlan tidak berubah sama sekali. Dia mengabaikannya dan masih memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Zhang Junlan, budidaya mereka sangat kuat. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Ye Tianwei bertanya dengan suara rendah. Mendengar ini, Zhang Junlan berkata dengan percaya diri, saya tidak bisa mengalahkan mereka, tapi dia tidak ingin berkelahi. Dia kalah dari saya di konferensi armorer, dan dia tidak mau menerimanya. Dia ingin membalas saya. Aku mengerti. Kalau begitu, terserah padamu. Ye Tianwei melambaikan tangannya dan mundur ke kejauhan, berpura-pura menjadi penonton. Ekspresi tujuh Jue dingin. Dia menghina Zhang Junlan karena dia tahu bahwa dia adalah lawan yang kuat. Bagaimana mungkin gelar penyuling senjata nomor satu di benua ini tidak layak didapatkan? Lama tidak bertemu, tingkat pemurnian senjatamu belum meningkat banyak. Sepertinya kamu telah menghabiskan seluruh waktumu untuk berkultivasi. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Zhang Junlan bertanya sambil tersenyum tipis, seolah dia tidak perlu takut. Seven Jue berkata dengan dingin, aturan lama yang sama. Siapapun yang menyempurnakan senjata paling ampuh akan menang. Saat berbicara, Seven Jue telah mengeluarkan tungku pemurnian senjata. Dengan lambayan tangannya, bahan untuk menyempurnakan senjata ajaib itu terbang keluar. Kekuatan jiwanya diaktifkan sepenuhnya dan dituangkan ke dalam tungku. Dari aura kekuatan jiwa 7 Jue, dia berada di alam pemurni senjata kelas 5. Kekuatan jiwanya sangat kuat. Mencapai alam yang begitu kuat di usia yang begitu muda menunjukkan bahwa Seven Jue juga seorang pemurni senjata yang jenius. Selain itu, budidaya 7 Jue telah mencapai alam surga tingkat keempat. Dengan bakat yang begitu menakutkan, dia bisa dianggap sebagai seorang jenius terbaik di benua ini. Pantas saja dia jenius di akademi. Kultifasinya sungguh menakutkan. Terlebih lagi, dia adalah pengrajin senjata tingkat kelima. Ye Tianwei berseru dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia sangat iri. Tentu saja, merasa iri adalah satu hal, tapi Ye Tianwei tidak akan berlebihan. Dia berbakat, dan dia adalah seorang alkemis sekaligus alkemis. Selama dia punya cukup waktu, cepat atau lambat dia akan melampaui 7 jenius yang tak terkalahkan. Kakak 7 Absolut, lakukan yang terbaik. Kalahkan Zhang Junlan, dan kamu akan menjadi ahli seni jenius nomor satu di benua ini. Seorang siswa bersorak. Dia tampaknya sangat percaya diri pada 7 Absolut. Sebagai tuan muda klan Zhang, saya ingin melihat apa yang istimewa dari dia. Siswa lain mencibir. Zhang Junlan, lakukanlah. Biarkan aku melihat apa lagi yang telah kamu pelajari dari gurumu. Teriak 7 Absolut, tangannya dengan cepat membentuk segel yang dalam. Pada saat ini, dia sedang mengkalsinasi bahan-bahan tersebut dengan gila-gilaan. Tekniknya sangat rampil dan bisa dikatakan telah mencapai titik kesempurnaan. Kekuatan jiwa yang sangat kuat terus-menerus menyembur keluar, dan auranya melonjak. Sungguh kekuatan jiwa yang dahsyat. Itu dekat dengan alam tingkat 6. Ye Tianwei sedikit mengernyit. Dia sekali lagi kagum dengan kekuatan jiwa 7 Absolut yang kuat. 7 Absolut adalah ahli seni jenius nomor satu di Akademi Jiwa Suci. Pencapaiannya dalam menyempurnakan senjata sangat tinggi. Dia sebanding dengan tuan muda pavilion senjata peri, Cikong. Dia diharapkan untuk masuk ke tingkat 6 dalam beberapa tahun ke depan. Dengan senjata pemurnian tingkat tinggi, bahkan Penatua Akademi Jiwa Suci pun merasa rendah diri. Dia sangat memuji 7 Absolut, dan bahkan merekomendasikan 7 Absolut untuk menjadi Penatua Akademi di masa depan. Wilayahnya tidak meningkat banyak, tapi kekuatan jiwanya menjadi jauh lebih kuat. Zhang Junlan juga sedikit terkejut, tapi itu saja. Zhang Junlan melambaikan tangannya, dan tungku senjata spiritual kelas atas muncul begitu saja. Dia mengaktifkan api asli, dan dengan jentikan jarinya, dia melemparkannya ke dalam tungku. Gerakannya alami dan tidak terkendali. Demi persaingan yang sehat, saya tidak akan menggunakan tungkus senjata peri. Saya tidak ingin orang mengatakan bahwa saya memiliki keuntungan yang tidak adil. Zhang Junlan tersenyum percaya diri. Sebagai murid Feng Wuchen, meskipun Zhang Junlan tidak sebaik Feng Wuchen dalam memurnikan senjata, dia sangat percaya diri dalam menghadapi pengrajin lainnya. Zhang Junlan melambaikan tangannya lagi, dan kekuatan jiwanya diaktifkan. Kekuatan jiwa yang kuat dan ganas meletus seperti gunung berapi, dan auranya sangat mengerikan. Ini adalah pandai besi tingkat enam. Bagaimana ini mungkin? Merasakan kekuatan jiwa Zhang Junlan yang kejam, ekspresi tujuh absolut berubah secara dramatis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apa? Pandai besi tingkat enam, mendengar seruan tujuh absolut, tiga siswa lainnya terkejut, dan mata mereka membelalak. Ini baru satu tahun, dan dia benar-benar berhasil menjadi pandai besi tingkat enam. Tujuh absolut tidak dapat mempercayainya, tetapi kebenaran ada di hadapannya, dan dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Melihat ekspresi terkejut mereka, Zhang Junlan tersenyum tipis dan berkata, Anda akan segera mengetahui apa yang saya pelajari dari guru. Selain itu, saya menghabiskan sebagian besar waktu saya untuk hal ini, jika tidak, saya tidak akan mencapai alam pandai besi tingkat enam hari ini. Saat dia berbicara, material sudah ditempatkan ke dalam tungku, dan kekuatan jiwa yang kejam terus-menerus dituangkan ke dalam tungku. Dia benar-benar melemparkan semua material ke dalam tungku sekaligus, senjata macam apa ini. Ketiga siswa itu tercengang. Meskipun mereka bukan ahli, mereka pernah melihat penyempurnaan senjata sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat yang seperti milik Zhang Junlan. Jika mereka tidak mengetahui identitas Zhang Junlan, mereka akan mengira dia adalah orang bodoh yang tidak tahu apapun tentang penyempurnaan senjata. Namun, Zhang Junlan adalah ahli seni jenius nomor satu di benua itu, dan tidak ada yang berani mempertanyakan kemampuannya. Ini benar-benar berbeda dari penyempurnaan senjata sebelumnya, penyempurnaan senjata macam apa ini. Tujuh Absolut sangat bingung, dan ekspresinya menegang. Melihat wajah terkejut dari keempatnya, Zhang Junlan tersenyum bangga dan berkata, Tujuh Absolut, jangan katakan bahwa saya mengganggumu. Saya hanya menyempurnakan senjata roh tingkat menengah, dan jika senjata roh tingkat tinggi yang Anda sempurnakan memiliki aura yang lebih kuat dariku, maka kamu menang. Tujuh Absolut tercengang, dan dia merasa Zhang Junlan tidak menganggapnya serius sama sekali. Senjata roh tingkat menengah memiliki aura yang lebih kuat daripada senjata roh tingkat tinggi. Apakah dia bercanda? Senjata roh tingkat menengah bisa lebih kuat dari senjata roh tingkat tinggi. Ketiga siswa itu sangat terkejut dengan kesombongan Zhang Junlan. Anak ini memamerkan kemampuan ilahi guru balai lagi. Ye Tianwei menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah lebih dari sepuluh menit, Zhang Junlan sekali lagi menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam tungku, dan tangannya dengan cepat mengganti segel misterius. Membuka. Bang! Zhang Junlan tiba-tiba berteriak pelan, dan dengan suara teredam, tungku kerajinan terbuka, dan aura yang sangat kuat menyebar dari tungku kerajinan. Senjata abadi kelas menengah. Anda menyempurnakannya begitu cepat. Tujuh Absolut dan tiga lainnya terkejut lagi, dan tubuh mereka gemetar. Di mulut tungku, cincin penyimpanan senjata roh kelas menengah melayang, dan cahaya biru terang meledak, dipenuhi aura yang sangat kuat. Aku masih punya urusan penting, jadi aku serahkan ini padamu sebagai kenang-kenangan. Selamat tinggal. Zhang Junlan tersenyum percaya diri dan menyimpan tungku. Dia tidak menunggu tujuh Absolut menyempurnakan senjatanya, dan pergi bersama Ye Tianwei. Tersenyum percaya diri dan menyebabkan senjata roh kelas menyebabkan senjata roh kelas menyebabkan senjata roh kelas.